Intro Ya bro, mungkin kalian tahu ya, device Xiaomi itu sudah terkenal device yang enak buat game. Bisa di unlock buat loader dan bisa di root. Bahkan custom rom nya juga itu segudang bro. Banyak banget fitur-fitur yang mengarah ke game di rom basis MIUI ini. Ya contohnya MIUI optimizer, game turbo, menghentikan aplikasi berjalan sendiri, bahkan fitur spesial. Tapi disini ya, gue masih dapat request video dari mangsu breaker lama. Ya sebenernya sih ini email lama bro, dan baru bisa dibikin videonya sekarang. Dan dia minta buat dibahas mode magisk meme UI enhancer. Gagak pake tek. Jadi MIUI itu masih kurang ngebut dong. Oke, pertanyaannya. Kenapa stok rom MIUI itu lemot banget? Bahkan super lemot. Dan mungkin beberapa user bilang, rom MIUI itu ampas. Gimana dengan Samsung? Kita sebagai pengguna MIUI 10, 11, 12, bahkan 13. Aplikasi yang terpasang itu gak begitu banyak di menu aplikasi bro. Mungkin ini aplikasi yang kelihatan aja ya. Gimana dengan aplikasi yang kagak kelihatan? Nah total aplikasi yang terpasang di MIUI 12.5, sebenernya ada sekitar kurang lebih 330 aplikasi bro. Dan ini kalau misalkan kita scroll terus ke bawah, sampai lu punya adik baru pun itu gak akan kelar. Nah sedangkan, RAM di HP Android kalian itu cuma 4GB atau 6GB. Miris banget kan? Jadi di rom MIUI stock itu yang bikin ampas adalah MIUI service atau MIUI diamond bro. Apa sih memang MIUI diamond itu? Jadi MIUI diamond itu adalah aplikasi sistem yang berjalan otomatis di latar belakang bro. Nah sedangkan aplikasi sistem yang berjalan itu gak semuanya penting. Nah itulah kenapa dibuatnya module magisk MMIUI Enhancer. Jadi fungsi dari module magisk ini untuk menghentikan MIUI service ataupun MIUI diamond. Jadi biar penggunaan CPU dan RAM itu gak terlalu boros. Oke semuanya udah pada paham kan? Mendingan langsung aja kita pasang. Nah kebetulan module magisk MMIUI Enhancer ini kan buat HP Android yang sudah di root. Jadi kita bakalan melakukan root di Xiaomi Mi 9. Nah kenapa disini Bang Ojan rootnya menggunakan PC, sedangkan Mi 9 itu kan ada custom recovery nya. Nah karena disini Bang Ojan menggunakan MIUI versi 12.5. Jadi disaat kita memasang custom recovery di versi itu pasti bakalan ngebug. Ngebugnya kayak gimana bang? Jadi ngebugnya itu si foldernya jadi tulisan acak-acakan kayak gitu. Kalau misalkan mau di fix atau mau di benerin, kita harus format data terlebih dahulu. Sedangkan Bang Ojan paling males banget yang namanya format data. Jadi kita bakalan melakukan root menggunakan PC bro. Kita cari yang lebih menantang. Nah kalau misalkan kalian belum tahu gimana caranya melakukan root tanpa menggunakan TWRP atau tanpa custom recovery. Kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video. Pokoknya nama video ini mah tanpa di skip. Nah kalian buka CMD, kemudian kalian ketik aja fastboot, spasi flash, spasi bot. Kemudian di HP Androidnya kalian masukin ke mode fastboot. Dengan cara menekan tombol power sampai ngerestart dan tahan volume bawah. Sampai muncul ada icon robot. Nah kalau misalkan sudah kayak gini, sekarang kalian cukup geser aja bot image yang sudah di pass di magisk. Kemudian tunggu proses sampai selesai. Oke kalau misalkan sudah selesai, kemudian kalian ketik lagi fastboot, spasi reboot. Kemudian tekan enter. Nanti HP Androidnya bakalan ngerestart dengan sendirinya. Nah tunggu sampai proses menyala. Nah kalau misalkan sudah menyala, disini ada magisk jeep. Kalian ubah menjadi magisk apk. Kemudian kalian pasang seperti biasa. Oke sudah selesai, kita buka aja dan HP Androidnya sudah berhasil di root tanpa menggunakan custom recovery. So langsung aja kita pasang mode magisk yang bernama Meme UI Enhancer. Kita pasang seperti biasa. Kalau misalkan sudah selesai, langsung aja kita restart HP Androidnya. Atau mau dibanting juga tidak apa-apa bro. Nah kalau misalkan HP Androidnya sudah menyala, disini kalian tidak perlu setting-setting ataupun rubah-rubah. Kalian bisa langsung main game. Pokoknya mode magisk ini support buat semua game. Intinya kalian memenuhi syarat untuk memasang mode magisk Meme UI Enhancer. Bang emang syaratnya apaan? Syaratnya kalian harus menggunakan MIUI 11 dan di atasnya. Jadi tidak support buat MIUI 10. Dan mode magisk ini cuma berjalan di stock ROM MIUI. Tidak bisa kalian pasang di Samsung, di Usus, ataupun di Realme. Jadi cuma untuk MIUI stock 11 dan ke atasnya. Dan kalau misalkan kalian memasang mode magisk ini ataupun kalian tambahin lagi mode magisk Thermomot atau Disable Thermal. Gue saranin ya, ini kan stock ROM MIUI. Siapkan cooler atau pendingin. Soalnya kalau misalkan tanpa cooler ataupun tanpa pendingin. Dijamin itu mesin HP Android kalian pasti akan cepat ngedrop. Soalnya ini benar-benar panas banget. Beda lagi kalau misalkan kalian menggunakan MIUI custom. Kalau misalkan kalian menggunakan MIUI stock, gunakan cooler. Dan setelah Bang Ojan pakai MIUI Enhancer yang versi 08 ini. Ya mungkin emang benar-benar beda banget sih. Perbedaannya itu panas, asli panas. Nah meskipun disini gue udah pakai Ojan cooler juga, itu di tangan masih kerasa meleleh bro. Tapi untuk urusan performa itu benar-benar beda jauh banget sebelum gue memasang mode magisk ini. Nah misalkan ada pertanyaan. Bang gimana cara ceknya kalau misalkan mode magisknya udah jalan atau belum. Nah pertama kalian buka aja aplikasi file manager. Kemudian kalian akses aja folder yang bernama android. Kalian akan melihat ada file bernama meenhancer.txt. Kalau misalkan kita buka disitu bakalan ada barisan kode. Nah kode yang pertama adalah pilih MIUI service. Terus yang kedua adalah tunet MIUI. Dan kebawahnya masih banyak lagi. Capek dibaca. Nah setiap MIUI itu beda-beda ya. Enggak sama sesuai yang ada di video. Pokoknya beda-beda. Kalau misalkan tampilannya kayak gini. Artinya itu udah jalan atau udah running. Nah kalau misalkan setelah memasang mode magisk ini tiba-tiba. HP android kalian itu error atau ngebug atau segala macam. Kalian bisa nge-disable. Dengan cara kalian download aja aplikasi yang bernama terminal emulator di google playstore. Kemudian kalian buka aja seperti biasa. Nah disini kalian ketik aja so. Kemudian tekan enter. Berikan akses super user. Kemudian kalian ketik lagi meenhancer spasi strip-strip disable. Nah kemudian kalian tekan aja enter. Nanti mode magisknya bakalan non-aktif dengan sendirinya. Nah selanjutnya kalian bisa menghapus mode magisknya lewat magisk manager. Yaitupun buat yang pengen menghapus. Atau yang ngalamin bug, error atau mungkin tiba-tiba si hp nya ngedadak jadi aneh. Nah kalau misalkan kalian pengen mengaktifkannya lagi. Kalian ketik aja meenhancer spasi strip-strip enable. Itu pun kalau misalkan mode magisk nya belum terhapus. Oke jadi segitu aja yang bisa gue jelasin tentang mode magisk. Bernama meme UI Enhancer. Jadi mode magisk ini buat mempercepat kinerja MIUI stock. Atau MIUI bawaan. Bukan custom ROM ya. Ya semoga aja dengan pembahasan gue yang gak pernah jelas tujuannya. Bisa kalian pahami bro. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Thank you yang udah nonton jangan lupa tekan tombol like sama subrek. Bahwa jangan harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.